satu lagi kak, satu lagi kak ini masalah kematian ya kan pernah lihat lah di viral detector di green heaven ya di Surabaya itu yang kayaknya apa proses pemakaman apa itu ya, yang mewah itu kan apakah setiap Kristen, orang Kristen ketika meninggal harus dibuat upacara seperti itu harus di itu kan harganya mahal sekali kan ya prosesi disitu apakah semua orang Kristen yang meninggal harus dibuat prosesi seperti itu atau misalnya kalau ada orang yang punya, buat sederhana mungkin atau gimana iya, jadi gini bang ya, kalau orang-orang disitu meninggal dikubur disitu bang, itu untuk orang-orang kaya yang berduit, nah kalau dia gak ada duitnya bang, kalau kerganya ya biasa-biasa saja di pemakaman umum pun gak apa-apa juga bang jadi gini, mau dia cara matinya seperti apapun gak masalah ya sebab yang penting itu adalah semasa hidup kalau semasa hidupnya dia percaya Tuhan Yesus tak dan setia kepada Tuhan Yesus ya dia kalau meninggal dia tetap ke Firdaus bang tetapi ingat bang berarti enggak enggak melulu tentang prosesi pemakamannya yang wah begitu mewah terus nanti mendapat tempat yang lebih layak di kerajaannya oh enggak bang karena ada juga gini bang ada juga orang yang kaya yang minta ampun ya tapi selama hidupnya dia selalu melakukan yang tidak berkenal lah di hadapan Tuhan Yesus ya melakukan kejahatan lah bilang ya kan ketika dia mati bang dia mau dikubur di tempat apa namanya nanti bang yang mahal itu green heaven gak ya green heaven ya jangankan gitu bang bahkan kuburannya itu penuh dengan emas pun dan berlian bang kalau semasa hidupnya dia tidak taat dan setia kepada Tuhan Yesus dia selalu melakukan kejahatan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus binasa dia bang oh gitu enggak masuk surga dia bang berarti masalah ketaatannya kak ya dengan Tuhan Yesus oh iya karena Tuhan Yesus menyatakan nih ya bentar dulu bang ya oke siap buat apa engkau memiliki seluruh isi dunia ya ada firman Tuhan oke bahwa buat apa engkau memiliki seluruh isi dunia ini bang tetapi jiwamu binasa oke itu di ayat apa ayat berapa ya ini ntar dulu saya cari ya ayatnya ya buat apa kamu punya seluruh isi bumi ini bang kalau kamu tidak ada Tuhan Yesus dalam hidupmu binasa bang berarti tidak masalah tentang siapa kaya atau miskin yang penting iya makanya untuk apa dia memiliki seluruh isi dunia ini kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam hidupnya ya dia binasa bang aduh dimana ya ayatnya itu ya dia cari dulu gak ada apa kaknya iya misalnya mau penasaran loh kalau di Greenhaven oh ini tempat apa prosesi pemekaman kakak ya gini iya tapi kalau misal orang minta maaf ya orang Kristen yang tidak punya apakah harus dicari-carikan carikan hutangan atau gimana tempat semua itu atau itulah pokoknya berarti tidak itu tidak masuk aneh ya kak ya cuma ada berarti ya sudah ketemu gak ayatnya kak oke oke iya am udah ketemu ya Markus 8 ayat 36 ini saya bacakan ya ini firman Tuhan saudara-saudaraku ya oke Markus 8 ayat 36 ya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malekat-malekat kudus ya nah Tuhan menyatakan barang siapa mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena injil ia akan menyelamatkannya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya jadi sekalipun dia kaya raya banyak emas dan berliannya ada yang dikasih dalam kuburnya bahwa emas-emasan sejam pernah lihat soalnya tidak ngaruh tidak ngaruh karena Tuhan menyatakan di Markus 8 ayat 34 barang siapa mengikut aku dia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku artinya kita harus taat dan setia kepada Tuhan sampai kita mati makanya orang kaya tidak bisa membeli surga bahkan banyak pun berlianmu emasmu seluruh isi dunia ini kau punya tidak akan bisa membawa kau masuk surga yang bisa membawa kita masuk surga siapa Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kunci kerajaan surga Yohanes 14 ayat 6 misal dia kaya tapi tidak taat sama Tuhan makanya bang kalau kita baca di Lukas 16 di Lukas 16 disini ada orang kaya dan orang miskin orang kaya ini semasa hidupnya dia selalu berpesta pora dia tidak peduli kepada sesamanya dan dia tidak taat kepada Tuhan Yesus dan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia mati bang dia masuk ke alam maut alam barjah dunia kematian dimana disana sudah ada nyala api kesengsaraan penderitaan nah ketika orang miskin ini mati juga tapi orang miskin ini dia tak dan setia kepada Tuhan Yesus bang orang miskin yang tak dan setia kepada Tuhan Yesus ini ketika dia mati bang dia masuk Firdaus bahkan orang kaya ini bisa melihat dari dari apa dari alam maut dia bisa melihat orang miskin itu ada di Firdaus terus dibilang orang kaya inilah sama Abraham Bapak Abraham tolonglah bangkitkan aku supaya aku ngasih tahu ke saudara-saudaraku soalnya masih banyak saudara-saudaraku yang seperti aku semasa hidupnya katanya gitu makanya dibilang sekalipun engkau bangkit gak akan percaya mereka kalau mereka percaya mereka akan percaya kepada kesaksian para nabi dan para rasul gitu ya nah makanya apa yang disaksikan oleh para nabi dan para rasul kita mengatakan percayalah karena mereka mendengar langsung suara Tuhan Yesus itu menyaksikan langsung penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dan dicatat dalam Alkitab karena kalau ketika sudah mati bang gak ada lagi gunanya gak ada lagi gunanya bang semasa hiduplah kita akan diperhitungkan apa yang kita lakukan kalau sudah mati bang ya mau nangis darah pun kamu di alam kubur bang supaya mau bertobat lagi gak bisa jadi semasa hiduplah yang penting dan ingat bang untuk masuk kerajaan surga kekayaanmu gak bisa membawa itu ke dalam surga tapi Tuhan Yesus lah yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga bang makanya Tuhan menyatakan barang siapa mengikut aku dia harus mencintai Tuhan Yesus dengan sekinap hati dan kekuatannya karena yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga hanya Tuhan Yesus abangku di kisah para rasul 4 ayat 12 tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus makanya Tuhan Yesus menyuruh para rasulnya atau murid-muridnya siapapun umatnya harus memberitakan injil memasyurkan meninggikan memuliakan namanya supaya seluruh dunia tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus yang sejati dia lah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi sang jurus selamat dunia nah itu bukan kata saya bang saya hanya menjawab itu kata Alkitab makanya Tuhan Yesus menyatakan Matius 28 ayat 19 sampai 20 Merkus 16 ayat 15 sampai 20 ya kisah para rasul 1 pergi beritakan injil jadikan semua bangsa muridku ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu nah itu bukan kata saya bang saya menyampaikan kata Tuhan Yesus firman Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi seluruh dunia ini dia tidak mau dia tidak mengendaki satu orang pun binasa 2 petus 3 9 melahinkan supaya semua orang datang bertobat kepada Tuhan Yesus karena gini bang Tuhan Yesus itu menciptakan manusia bukan seperti robot bang lalu disetting ini oh saya setting lah manusia ini supaya dia selalu taat sama aku dan setia sama aku enggak bang kita diberi ya kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya bang maka kita ini anak-anaknya kita kalau taat sama Tuhan Yesus ya hidup itu pilihan kamu mau memilih takut dan setia eh taat dan setia kepada Tuhan Yesus maka berbahagialah hidupmu tetapi jika kamu tidak mau tak dan setia kepada Tuhan Yesus maka jangan salahkan Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyatakan kalau dia enggak enggak mau percaya biarlah firmannya itu yang menjadi hukummu nanti yang menjadi hakimmu nanti dari zaman karena udah jelas disini Markus 16 ayat 16 siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum jadi nanti itu ada waktunya bang di hari zaman disitulah Tuhan Yesus kumpulkan semua umat manusia di dunia ini ya dia akan menghakimi semua umat manusia menurut perbuatannya dan di wahyu 21 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan Yesus akulah yang awal dan akhir barang siapa menang ia akan kuberikan mata air kehidupan akulah Allahmu dan engkau lah anakku jadi anak-anak Tuhan Yesus yang tak dan setialah yang masuk surganya bang dan kita dipanggil anak nah tetapi di wahyu 21 ayat 8 yang selanjutnya orang-orang yang tidak percaya orang-orang penakut yang bimbang yang ragu suam-suam kuku sebentar tobat sebentar kumat yang melakukan kejahatan dia akan dicampakkan ke dalam noroko yang menyala-nyala itulah kematian yang kedua jadi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi umat manusia makanya bang kadang aku gini bang terus terang ya Tuhan Yesus itu kan Allah yang maha kuasa hanya tinggal jentik jari aja itu orang-orang yang menghujat menghina Tuhan Yesus itu dengan sebegitu kejinya bisa banget loh ya kadang gini Tuhan kadang aku gini Tuhan kenapa sih gak kamu ini karena aja orang ini bang eh bang lagi oh Tuhan gitu kadang aku serius loh ketika orang-orang yang menghina Tuhan Yesus sampai ngomongin yang jorok-jorok yang tidak pantas diucapkan gitu kan kadang aku nangis loh Tuhan kenapalah Tuhan enggak engkau langsung tutup mulutnya itu gitu kan tapi teringgal aku saya sebagai muslim juga sama sebenarnya acarnya tidak boleh saling menjelekkan atau menghina Tuhan agama lain enggak sebentar dulu bang jadi gini ya Tuhan Yesus itu ya kan dihina sebegitu keji ya kan dicacimaki karena bebas mereka itu menghina gitu saya bukannya memprovokasi tapi itulah kenyataannya dan saya sering nangis Tuhan saya tahu engkau Tuhan Allah yang maha kuasa bahkan olok-olokan mereka itu bukanlah tidak ada apa-apanya dibanding ke maha kuasaanmu ke maha besaranmu tetapi kadang Tuhan Yesus memberikan saya hikmat Tuhan Yesus mengingatkan saya bahwa cinta kasihnya lebih besar daripada dosa-dosa mereka dan juga supaya mereka ini nanti tidak bisa berdali bang karena apa masih berikan kesempatan nih diberikan kesempatan ya kan selama mereka hidup sama seperti siapa ya almarhum amah dedat berpuluh-puluh tahun dia menghujat Tuhan Yesus karena dia pergi ke neraka negara Kristen hanya untuk mengatakan Yesus tidak disali Yesus bukan Tuhan ya kan ada enggak orang Kristen yang demodian karena orang Kristen itu diajarkan harus mengasihi orang lain sekalipun kami Tuhan kami dihina dihujat kita tetap mendoakan dan menjawab coba kan betul loh amah dedat itu pergi ke luar negeri di negara-negara Kristen ada enggak yang demodian ada enggak yang tiba-tiba bawa apa sajam langsung ditusuk dari belakang enggak ada padahal dia pergi ke negara-negara Kristen ya kan nah Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada beliau loh berpuluh-puluh tahun pergi sana sini ya kan tetapi pulang dari mana kalau enggak salah dari Australia atau dari mana ya terakhir itu gini dia bilang gini saya donton itu dari kejadian sampai wahyu tidak ada tertulis bahwa Yesus mengatakan aku telah mati namun lihatlah aku telah bangkit tidak ada katanya ternyata ada bang dijawablah sama pendeta itu ketika ditunjukkan ayatnya bang Tuhan menyatakan di wahyu 1 ayat 17-18 akulah yang awal dan akhir aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya artinya aku telah mati dan aku telah bangkit ternyata ada bang abang tau enggak saat itu kamu lihat tonton di youtube si Ahmad dia langsung teriuk langsung terdiam pulang dari situlah beliau enggak bisa ngomong yang sakit selama 9 tahun dia enggak bisa bersuara dia enggak bisa ini fakta yang saya kasih tau ini ini fakta teman-teman jadi selama berpuluh-puluh tahun Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat makanya kalau ada orang yang menghina Tuhan Yesus begitu keji sampai ngomongin tentang alat-alat apa itu namanya aku kasihan banget sama orang ini betul aku kasihan aku ngapain kita kasihan sama Tuhan Yesus dia Allah yang maha kuasa cuman aku kasihan sama jiwa ini dia enggak sadar siapa yang dia hujat kadang aku kalau berdoa sama orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus aku nangis bagi mereka aku bukan nangis sama Tuhan Yesus artinya kasihan sekali ya Tuhanku dihina-hina oh tidak Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa Allah yang maha besar sekalipun mereka menghina Tuhan Yesus begitu keji dia tetaplah Allah yang maha kuasa Allah yang maha dasyat dan dia akan datang sebagai hakim adil dengan segala kemuliaannya tapi aku kasihan sama orang-orang ini aduh aku sedih Tuhan tolong kasihanilah orang ini Tuhan selamatkan mereka kadang aku ingat lagi nih firman Tuhan nah ingat orang yang menghujat roh kudus tidak bisa diampuni ada juga firmannya seperti itu jadi yaudahlah makanya kasihan banget loh orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus itu Tuhan tidak sadar mereka siapa yang mereka hujat itu betul serius teman-teman aku kasihan sama mereka aku tidak dendam justru kasihan sekali melihat orang ini aduh aduh seperti itu tadi atas dua pertanyaan tadi terima kasih ini cuma satu